Intro Ketika sore datang, satu bersatu anak-anak mendatangi lapangan pelabuhan rakyat kota Sorong. Lapangan berpasir putih tanpa rumput menjadi tempat latihan bermain bola untuk anak-anak yang ada di daerah Sorong. Mereka menyebutnya sekolah sepak bola lima las, diambil dari nama sebuah pulau di Kepulauan Raja Ampat. Sekolah tanpa biaya ini minim sekali perlengkapan bermain bola, seperti baju bola maupun piang gawang. Tetapi mereka tetap semangat untuk menjadi pesepak bola terkenal. Pertama itu saya sangat prihatin, saya prihatin dengan kondisi anak-anak ini. Yang mana mereka lihat saja gambar, kalau dilihat mereka yang latihan ada yang sampai jelanannya sobek. Jelanannya sobek tapi mau datang latihan. Ada yang pakai sepatu catch. Sepatu catch bahkan masih diikat juga ke bawah sebab ujung-ujung sepatunya lepas. Tapi mereka bersemangat untuk mau ikut latihan. SSB lima las melatih karakter anak bermain bola sejak dini. Mulai dari cara dasar menendang bola, menggiring bola, dan mengoper bola. Untuk latihan fisik, mereka diajarkan lari, ketepatan dan kelincahan, serta menjaga keseimbangan kaki. Bahkan, jika mereka melakukan kesalahan dalam bermain bola, pelatih menghukum mereka dengan push-up. Cerita ini tentang perjuangan kami di anak-anak Indonesia. Impian mereka bisa seperti terdahulunya, yakni Julius Yosel. Yang saat ini berada di Pertamina Soccer School, yang dimiliki Pertamina Foundation. Yulis Yosel menjadi contoh dan penyemangat para pesepak bola muda dari Pulau Papua.